Pembajakan merupakan tindakan perapokan terhadap kapal lain atau bisa juga terjadi di daerah pantai Biasanya hal ini dilakukan dengan tujuan merampas barang atau properti berharga dari kapal yang ditemui Dan mereka yang terlibat dalam aksi pembajakan itu disebut bajak laut Contoh pembajakan yang paling awal didokumentasikan adalah pada abad ke-14 sebelum masehi Ketika sekelompok perampok laut yang disebut CP-Post menyerang kapal-kapal peradaban Aegean dan Mediterania Dan berikut ini adalah sejarah bajak laut di dunia selengkapnya Contoh pembajakan yang paling awal didokumentasikan adalah eksploitasi dari masyarakat laut atau CP-Post Yang saat itu menjadi ancaman bagi kapal-kapal yang berlayar di perairan Aegean dan Mediterania pada abad ke-14 sebelum masehi Pada zaman kuno klasik, bangsa Venisia, Illyria, dan Tirenia telah dikenal sebagai bajak laut Di era praklasik, orang-orang Yunani kuno menganggap pembajakan adalah profesi yang menjanjikan dan dilegalkan pada masa itu Kemudian cara pandang seperti itu sepertinya menyebar luas dan pembajakan dianggap sebagai cara yang terhormat untuk mencari nafkah Bersumber dari banyak daska kuno termasuk dalam Homer, Illyria, dan Odyssey Menyebutkan kalau penculikan wanita dan anak-anak untuk dijual sebagai budak adalah hal biar lagi dosa itu Lalu ketika masuk zaman Yunani klasik, pembajakan mulai dipandang sebagai aib untuk dijadikan sebuah profesi Pada abad ke-3 sebelum masehi, serangan bajak laut telah membawa kemiskinan di Olimpos, kota di Anatolia Di antara beberapa bajak laut, bajak laut kuno yang paling terkenal adalah orang-orang dari Illyria Yaitu orang yang bermukim di semenanjung Balkan Barat Bajak laut Illyria ini terus-menerus beroperasi di laut Adriatik dan mereka menyebabkan banyak konflik dengan Republik Romawi Sebelum tahun 229 sebelum masehi, Romawi akhirnya bertindak dengan tegas dan berhasil mengalahkan armada bajak laut Illyrian Yang membuat ancaman mereka di laut Adriatik telah berakhir Selama abad ke-1 sebelum masehi, terdapat beberapa negara bajak laut di sepanjang pantai Anatolia Yang mengancam perdagangan kekaisarat Romawi di perairan Mediterania Timur Lalu di tahun 75 sebelum masehi, dalam satu perjalanan melintasi Laut Agea Julius Caesar diculik dan ditahan sebentar oleh bajak laut Kilikia Ia ditahan di pulau kecil bernama Parma Cusa di Doregenis Senator itu akhirnya memerintahkan General Gnaeus Pompeius Magnus Untuk menangani pembajakan pada tahun 67 sebelum masehi Perang laut itu berlangsung selama 3 bulan Dan akhirnya bajak laut itu bisa disingkirkan Kemudian pada awal tahun 258 masehi Sebuah armada bajak laut gotik herulik Menghancurkan kota-kota di pesisir Laut Hitam dan Laut Marmara Lalu pada tahun 204 masehi Orang-orang gotik ini mencapai wilayah Galatia dan Cappadocia Dan mereka mendarat di Siprus dan Kreta Tapi sebelum mereka mendarat Mereka telah memperoleh barang rampasan besar dan menawan ribuan orang Pada tahun 286 masehi Karausius seorang komandan militer Romawi yang berasal dari Galia Ditunjuk sebagai pemimpin armada klasis Britannica Dan diberi tugas untuk menyingkirkan kaum Frank dan bajak laut Sakon Yang telah menyerbu pantai Armorica Propag yang paling terkenal dan memiliki jangkauan luas di Eropa pada abad pertengahan adalah orang Viking Pejuang laut dari Skandinavia ini menyerbu dan menjarah antara abad ke-8 dan ke-12 masehi Selama zaman Viking di abad pertengahan awal Mereka menyerbu pantai, sungai, dan kota-kota berdalaman seluruh Eropa Barat hingga Sevilla Viking juga menyerang pantai Afrika Utara dan Italia Dan menjarah semua pantai di Laut Baltik Beberapa orang Viking beroperasi di sungai-sungai Eropa Timur hingga ke Laut Hitam dan Persia Pada abad ke-7 masehi Sebuah suku bernama Narentines Menghidupkan kembali kebiasaan pembacakan Ilirian lama Dan sering menyerbu Laut Adriatic Pada tahun 642 masehi Mereka menyerbu Italia Sultan dan menyerang Siponto Saat itu serangan mereka di Laut Adriatic meningkat pesat Sampai seluruh Laut Adriatic tidak aman lagi untuk diarungi Suku Narentines bisa dengan leluasa menguasai Laut Adriatic Karena lengkatan Laut Venezia saat itu sedang melakukan kampanye di luar negeri Kemudian setelah armada Venezia kembali ke Laut Adriatic Suku Narentines tidak berani lagi melakukan pembajakan Dan untuk sementara waktu mereka meninggalkan kebiasaannya itu Mereka juga menandatangani sebuah perjanjian dengan Venezia Pada tahun 834 atau 835 masehi Mereka melanggar perjanjian dan sekali lagi mereka menyerbu pedagang Venezia Dan sebuah upaya militer Venezia untuk menghukum mereka pada tahun 839 dan 840 masehi telah gagal Pada abad ke-16 sampai ke-18 masehi Terdapat sebuah Republik Bajak Laut di Eropa yang bernama Zaporizyan Cic Sesaran utama penduduk Zaporizyan Cic yang menyebut diri mereka Kosa Adalah pemukiman kaya di tepi Laut Utam kekaisaran Ottoman dan kekhalan Crimea Pada tahun 1615 dan 1625 Zaporizyan Cic bahkan berhasil memperuntukkan kota-kota di pinggiran Istanbul Sampai memaksa Sultan Ottoman meninggalkan istananya Di Asia Timur selama periode dinasti King Armada Bajak Laut Tiongkok tumbuh semakin besar Dan hal itu pun sangat berefek terhadap ekonomi Tiongkok Para Bajak Laut itu sangat rakus untuk merompak perdagangan China Dan saat itu berkembang di Fujian dan Guangdong Dan daerah itu merupakan jantur penting bagi perdagangan China Armada Bajak Laut itu juga melakukan penguasaan atas desa-desa di pesisir Lalu mengumpulkan pendapatan dengan menuntut upeti dan melakukan pemerasaan Pada tahun 1802 Zheng Yi mewarisi armada sepupunya Kapten Zheng Yi Yang memberi Zheng Yi pengaruh yang jauh lebih besar di dunia pembajakan daripada sepupunya itu Zheng Yi dan istrinya Zheng Yi Shao Yang terkenal dengan nama Jing Xi Kemudian membentuk Polisi Bajak Laut Yang pada tahun 1804 memiliki lebih dari 10.000 orang Yang kemudian meningkat menjadi 300 kapal Jung Dengan awak kapal 20.000 sampai 40.000 orang saat kepemimpinan Jing Xi Dengan kekuatan sepanjang itu Sebenarnya sudah cukup untuk memerangi angkatan laut sekelas dinasti Qing Namun karena pergerakan angkatan laut dinasti Qing Dan adanya perpecahan internal di dalam koalisi Bajak Laut Menjadikan pembajakan di China Lumpur sekitar tahun 1820-an Kemudian pada tahun 1840-an dan 1850-an Pasukan angkatan laut Amerika Serikat dan angkatan laut dinasti Qing Berkampanye bersama melawan perompak Tiongkok Tapi kampanye itu tidak bisa menyabu bersih Bajak Laut di perairan Tiongkok Selama peropium kedua Kapal-kapal Bajak Laut dihancurkan dalam jumlah besar oleh pasukan angkatan laut Inggris Dan pada akhirnya tidak sampai tahun 1860-an dan tahun 1870-an Parapada Bajak Laut tidak ada lagi di perairan Tiongkok Perompakan sebenarnya sudah lama berlangsung di perairan Nusantara Berita tertua tentang Bajak Laut di Nusantara berasal dari catatan Fasyan Dan perjalanan pulangnya dari India di tahun 413-414 Masehi Dan ia mengatakan kalau laut di Nusantara penuh dengan Bajak Laut Dia dan di tahun 785-805 Masehi Menyebutkan bahwa pakalan Bajak Laut berada di sebelah barat laut Kerajaan Sriwijaya Diperkirakan lokasi tersebut berada di sebelah utara Selat Malaka Yang merupakan jalur masuk ke wilayah Kerajaan Sriwijaya Selama abad ke-19 Selat Malaka telah lama menjadi jalur laut penting bagi kapal-kapal yang berlayar dari India ke Tiongkok Nusantara dipenuhi oleh ribuan laut Selat-selat sempit dan luar sungai Yang semuanya bisa menjadi tempat persembunyian yang sempurna untuk para perompak Fakta biografi ini berserta dengan faktor-faktor lain Membuat patroli laut di wilayah Nusantara menjadi tugas yang sangat sulit Perompak tradisional di Nusantara terkenal dengan nama lanut Mereka bermutin di pertambungan pesisir negara Malaysia, Indonesia, dan Filipina modern Terima kasih telah menonton!